Oke guys, di video kali ini saya akan memberi tutorial yang mudah mencopot dan memasang visor helm dari JS Armor JS Armor ini visornya sama dengan JS Yakuza ya, rejetnya sama dia bisa dipasang pakai visor DIR, dia bisa dipasang pakai visor Kyoto tapi harus beda rejet ya, ganti rejet kalau ini nyopotnya itu sangat mudah, kita buka bagian visor ya ini kalau di JS Armor, dia warnanya merah, ada merah, kadang hitam ya ini bracketnya ini apa, untuk rejetnya ini seperti ini kalau kalian tarik seperti ini, tangan kalian bakal sakit memang bisa dibuka pakai tangan ya, tapi menyebabkan tangan kalian jadi sakit sebenarnya sangat simpel, kita cuma butuh ubang min ya kita cukit sedikit ke atas ya, sampai bunyi cetek nah, dia nggak bakal keluar guys, dia cuma segini aja, udah ya habis itu kita cukit sebelah satunya nah, seperti ini, sangat mudah sekali tanpa pakai tenaga yang susah payah ya kalian bisa membuka, tinggal tarik ke bawah dan visornya auto copot guys ya jadi, sangat mudah sekali cara masangnya gimana bang? oke, kita akan cari, kita akan kasih tau cara masangnya lebih mudah ini udah kebuka gini ya, kalian harus buka dulu yang merah-merah ini disitu kalian masukkan ke, ini kan ada kayak kenoknya ya kayak kenoknya kita masukin ke bagian yang lubang nah, kalau udah masuk seperti ini, kita tinggal tekan di bagian merah-merah ini tuh, habis itu kita lagi masukin lagi yang sebelah kirinya nah, kalau udah masuk ini kita tekan lagi alhasil visornya terpasang dengan mudah, rapi, dan gampang oke, jika kalian suka video seperti ini kalian boleh komen di bawah video ini kalian boleh request apa aja pasangnya terkom bongkar busa ya, kalian boleh komen aja kita akan kasih tutorial yang bermanfaat buat teman-teman oke, jangan lupa kalian follow, komen, share, dan kalian check out di keranjang Garni Sikomoto Vlog selamat menikmati